Kemudian taksi online Paguyuban Gokar Cabang Badua atau GoCAP menyatakan siap menaati peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017. Namun untuk kewajiban menempel stiker, mereka meminta jaminan keamanan karena dimilai berpotensi memicu gesekan dengan angkutan lain. Dari 9 poin yang termasuk di dalam Permen Hub nomor 108 tahun 2017, ada sejumlah aturan tambahan untuk taksi online. Salah satunya wajib menempel stiker di depan dan belakang mobil. Pemasangan stiker ini dinilai berpotensi menimbulkan gesekan dengan angkutan lain yang selama ini mereka hindari. Hal ini dikatakan kuasa hukum Paguyuban GoCAP Jeffrey Halim di Banjarmasin Jumat lalu. Kalau dari hal-hal poin yang lain, kemungkinan teman-teman driver online yang ada tidak keberatan. Hanya satu, sebetulnya penandaan yang berupa stiker itu sangat memberatkan. Karena dari segi keamanan, sangat merugikan driver online. Tanpa stiker itu pun banyak driver online yang diintimidasi. Jadi dengan adanya stiker online, khusus mobil online, apakah nanti pemerintah daerah bisa menjamin keamanan teman-teman driver online di lapangan? Ketua Paguyuban GoCAP Arbaini mengatakan, pihaknya siap menaati Permen Hub nomor 108 tahun 2017. Bahkan pihaknya berharap aturan seperti batas wilayah, kuota, dan tarif yang diserahkan kepada gubernur bisa segera diterbitkan. Sambil menunggu kemarin itu keputusan Permen yang direvisi, yang muncul sekarang, itu berdampak pada kenapa? Kita juga mengalami penurunan sambil menunggu kepastian dari revisi Permen itu tadi. Nah dengan Permen yang sekarang muncul, kita tetap beroperasi berdasarkan aturan-aturan yang sudah disebutkan. Seperti di banyak kota di Indonesia, polemik taksi online di Banjarmasin sempat menimbulkan gesekan. Terbitnya Permen Hub 108 tahun 2017 yang merevisi aturan sebelumnya. Diharapkan polemik antar penyedia jasa transportasi umum bisa segera berakhir. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus melaporkan.